Dan kita cuma bawa satu, jadi kalau itu jatuh, ini musik video gagal nih. Karena gue anak pantai banget. Sumber dayanya dari gue semua gitu, karena gue gak mau bergantung sama kebisaan orang. Karena ujung-ujungnya nanti gak jadi. Sengaja karena gue memang dari dulu sempet muncul celotehan gue ke salah satu tim dati label gue yang memang handle musik video, namanya Cihana. Gue selalu bilang, Cik, kali-kali kita bisa kali-kali kita coba syuting di... Halikopter kita tidak ada tau? Syuting di outdoor gitu, karena tiga musik video gue yang lain itu di studio semua, dan gue pengen kasih sesuatu yang beda di setiap karya yang gue keluarkan. Dan akhirnya karena cocok juga berlabuh, terus kebetulan rezeki dapet kapal, terus dapet pila yang bisa kita inapi, terus dapet pulaunya bersih juga, cantik juga. Jadi, semuanya tuh seperti sudah disiapkan sama Tuhan gitu, untuk oke kita syuting video disini. Di salah satu pulau, di Kepulauan Seribu. Jadi masih di Jakarta. Itu berapa lama gak? Syuting total dua hari satu malam. Karena memang kita setelah sunset kan kita gak bisa syuting ya, karena udah gelap pasti, karena kita mengandalkan cahaya matahari. Jadi, agak terpotong setelah jam nembing hari pertama, kita break, ikirahat, makan, dan lain-lain, baru kita lanjut lagi besok pagi. Oke, mengetahuan dong kak ada gak sih cerita-cerita unik di syuting kita? Cerita unik ya? Oh, gue sempat hampir jatuh dari kapal. Ini cerita unik yang lain, gue berusaha supaya ceritanya beda-beda. Gue sempat jatuh dari kapal, karena ada scene-scene. Ada scene yang gue harus berdiri, nyanyi. Dan tiba-tiba ada ombak yang agak besar, dan mungkin bapak anak kodanya tuh tidak prepare. Maksudnya, kaget juga sama dengan gue. Akhirnya gue hampir jatuh, terus gue megang, jadi di scene itu ada gue megang scarf, yang merepresentasikan perempuan yang gue, hubungan yang gue miliki di masa lalu. Nah, scarf ini kan tipis, dan kita cuma bawa satu. Jadi, kalau itu jatuh, ini music video gagal nih. Karena dari awal udah ada scarf, masih tiba-tiba scarf-nya hilang. Jadi, itu lumayan panik, cuman akhirnya karena gue dulu atlet menyeimbangkan diri, jadi gue gak jatuh. Dan scarf-nya. Sejujurnya, kalau diturut gue, itu pantai? Pantai, banget, pantai banget. Karena gue ada pantai banget. Tapi gue emang lebih suka pantai, karena pantai tuh gak effort. Kalau gunung tuh harus persiapan, di dalam carrier kita aja tuh harus banyak. Kalau pantai tuh relatif semua orang lebih bisa kesana kan. Kalau kita mau naik gunung, misalnya ada salah satu dari temen-temen di kelompok atau geng kita nih, misalnya gak punya kesiapan kesehatan yang ready, kita jadi gak bisa berangkat. Dan kalau gunung lebih capek aja. Kalau pantai mungkin cuman hitam, cuman gosong. Cuman setelah itu kayak udah, gak ada-gak ada kesulitan lain. Gue apa-apa yang gue sampaikan? Enjoy banget. Enjoy banget. Oke. Terakhir nih, apa kesan-pesan yang sebenarnya pengen disampaikan? Yang gue pengen sampaikan adalah, gue rasa sekarang Indonesia dan dunia butuh cinta. Dan butuh merayakan cinta itu. Jadi gue harap dengan lagu ini, orang-orang bisa dikasih media dan teman untuk merayakan cinta. Ketidakadaannya dan juga keberadaan. Jadi untuk teman-teman yang belum punya cinta itu, kalian bisa dikemenin sama lagu ini. Dan lagu ini bisa kasih kalian kekuatan bahwa kalian akan menemukannya someday. Dan untuk teman-teman yang udah punya cinta itu, lagu ini bisa ikut merayakan bersama kalian. Merayakan hadirnya cinta itu dalam kehidupan kalian. Oke, sebelumnya kita tutup. Boleh dong, kasih betul-betulnya sedikit next project bakal diatang. Udah ada atau belum? Next project sudah ada di pikiran, tapi belum direalisasikan. Semoga ini menjadi sebuah momen yang berharga buat gue dan markas juga. Jadi rencananya gue pengen mengundang teman-teman markas. Karena pada zamannya saat gue kompetisi, teman-teman gak bisa nonton. Jadi gue pengen bikin sebuah acara yang sumber dayanya dari gue semua. Karena gue gak mau bergantung sama kebisaan orang karena ujung-ujungnya nanti gak jadi. Jadi gue lagi mengumpulkan uang, mengumpulkan waktu untuk bisa bikin sebuah acara di mana teman-teman bisa datang gratis nonton gue bernyanyi. Dari mana pun kalian berada. Dan semoga itu bisa terrealisasikan. Dan gue carinya nanti. Amin. Girls, kalian bisa dengerin lagu gue di semua digital streaming platform, Spotify, Apple Music, YouTube Music, semua. Sopun yang jadi cover kalian. Dan kalian bisa kirimin sama pacar kalian. Dan kalian bisa bikin konten bikin sama pacar kalian. Dan susahnya menyebarkan lagu ini. Layaknya orang-orang lain yang sudah mulai di TikTok, kalian bisa ikutain keren itu. Dan kalian bisa nonton music video-nya ada di YouTube. Dan semoga kalian suka lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.